SIAKBA WebView before launching the General Election Commission prepares SIAKBA or Information System for KPU members and ad hoc bodies for better data collection of election organizers. Before facing simultaneous elections on February 14, 2024, all kelompok penyelenggara pemungutan suara or KPPS members are required to fill out the required documents in SIAKBA. This SIAKBA serves to conduct digital documentation for KPPS candidates as a form of profiling for election organizers in 2024 and make the work of human resources at KPU easier and more effective. One month before the election, KPPS members have finished collecting the necessary files. The file includes a photo EKTP, graduation certificate, registration form statement letter, and curriculum 5D. Untuk batas akhir pengumpulan berkas itu dilakukan tanggal 10 Januari 2024, tepatnya pukul 23.59. Dan kemarin semuanya juga sudah melakukan pengumpulan berkas dengan baik. Runtut sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh PPS Bangetayu selaku koordinator di tingkat kelurahan. Yang pertama ada beberapa kendala salah satunya yaitu format, format yang akan dilakukan itu dalam bentuk PDF. PDF itu memang harus membutuhkan scan yang tentunya memerlukan aplikasi cam scanner. Tapi kan salah satu dari anggota KPPS untuk cam scanner sendiri pun juga bisa dimanfaatkan untuk media pengumpulan berkas tersebut. Sehingga dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, karena memang akses yang dilakukan itu meliputi seluruh Indonesia ya. If pay data complete progress shows 100%, then KPPS member have successfully uploaded the documents. Rivalvia, TNews Reporting.